Pemirsa salah seorang jaksa terkebuka di Turki mengatakan kepada media bahwa Jamal Khashoggi tewas dicekik saat memasuki konsulat Arab Saudi di Istanbul. Laporan jaksa Turki tersebut beredar luas di kalangan media di Turki. Isi laporannya menambahkan bahwa Jamal Khashoggi dicekik sebagai bagian dari pembunuhan berencana yang jasadnya sendiri sengaja dihilangkan. Pernyataan dari kantor Kepala Kejaksaan Tinggi Istanbul Irfan Fidan juga mengatakan bahwa pembicaraan dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Arab Saudi Saud Al-Mujab belum membuahkan hasil yang konkret meskipun ada niat baik Turki untuk mengungkapkan fakta-fakta. Ini merupakan pernyataan publik pertama yang dikonfirmasikan oleh pihak Turki bahwa Khashoggi dicekik dan dimutilasi setelah dia masuk ke konsulat Arab Saudi di Istanbul 2 Oktober lalu. Media Turki melaporkan bahwa Jaksa Utama Arab Saudi meninggalkan Istanbul usai bertemu dengan Jaksa Agung Turki dan sejumlah pejabat intelijen. Kantor berita Dogan yang kerap mengkritik Presiden Erdogan memperlihatkan beberapa rekaman video. Tampak sejumlah dokumen terlihat di dalam tas-tas kerja dan box yang diambil dari terminal di Bandar Udara Istanbul. Dogan mengatakan pada Rabu kemarin, Jaksa Arab Saudi Saud Al-Mujab mengunjungi Markas Besar Intelijen Turki. Namun belum ada satu pejabat intelijen pun yang berkomentar. Turki meminta Arab Saudi untuk mengekstradisi 18 tersangka eksekutor Jamal Khashoggi untuk diadili di Istanbul segera setelah investigasi tim gabungan selesai. Turki juga menekan Arab Saudi untuk bersikap terbuka, lantaran jasad Khashoggi belum ditemukan sampai sekarang dan belum jelas siapa yang memberikan perintah agar wartawan senior itu dihabisi nyawanya.